Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya, sobat kamus misteri semuanya Video kali ini saya akan menjelaskan perihal fenomena yang terjadi di sekitar kita Mungkin saudaraku semuanya ada yang merasakannya, ada yang mengalaminya Bingung mau ngapain begitu ya Yaitu tentang apa? Tentang batu mustika yang tiba-tiba muncul di sebelah kita Setelah kita bangun tidur Nah ini sebenarnya dari mana? Seluruh keluarga tidak tahu mustikanya itu dari mana Tiba-tiba muncul di situ Jadi saya akan jelaskan lebih lengkap Namun sebelum itu silahkan untuk like dulu Share Bagi referensi, saudaraku semuanya yang ingin mencari batu mustika Silahkan kunjungi batu mustika.com Atau silahkan hubungi WA saya di atas ini Ataupun di video deskripsi Oke, jadi mustika tadi yang saya katakan di depan Tiba-tiba muncul di sebelah kita Ini dialami banyak orang Bahkan dalam minggu ini Dalam satu minggu ini Belakang gitu ya Minggu kebelakang Yang chat kepada saya Yang WA kepada saya Tentang menemukan mustika ini Hampir ada enam orang Berarti kan banyak Nah fenomena ini kan mengejutkan Ya, mengejutkan kita semuanya Apalagi Anda orang awam Yang tidak tahu menau beri hal Kejadian seperti itu Tiba-tiba muncul di apa namanya Selimut dibuka itu ada batu mustika Batu mustikanya ada yang warna merah Warna hijau, warna hitam Nah, di sebagian orang yang menceritakan fenomena ini kepada saya Mereka mengatakan di dalam mimpi Didatangi oleh seorang Sesosok orang gitu ya Kan macam-macam Ada yang kakek-kakek, ada yang wanita Ada yang apapun itu Mereka memberikan, menitipkan Atau bahkan ada yang melempar mustika itu Kepada Klien saya ini Akhirnya ketika bangun tidur Mustikanya sudah ada di sampingnya Ya, fenomena ini disebut Kecocokan antara batu mustika Dengan diri Anda Ibaratnya ya Ibaratnya itu ada yang ingin ikut kepada Anda Itu adalah fenomena ataupun jawaban yang pertama Karena Anda memiliki aura yang cocok dengan mustika tersebut Jadi ada batu mustika yang ingin ikut kepada Anda Ingin Anda pegang Anda rawat Ataupun Anda simpan saja ya Boleh Itu fenomena yang pertama ya Kemudian yang kedua apa Karena yang kedua ini Ini cukup unik Yaitu mustika itu adalah turunan dari keluarga-keluarga Anda Yang baru muncul kepada Anda Misalkan dari kakek Kakek ke bapak Anda Bapak Anda tiba-tiba hilang Karena Anda belum cocok dengan mustikanya Mustikanya tidak ingin kembali kepada Anda Suatu hari Anda cocok Maka mustikanya akan muncul Nah ini terjadi Dalam hidup saya sendiri Ketika bapak mertua saya Bapak mertua saya itu pegang mustika disini Saya ingat betul itu mustikanya mustika embun Ketika bapak mertua saya sakit Mustikanya saya lepas Saya taruh di sebelah saya Di dalam kamar itu hanya saya Bapak mertua yang sedang sakit Dan istri saya ada di sebelahnya bapak mertua Ya Mustika ini saya letakkan di pinggir saya Jelas-jelas di depan mata saya Hilang Loh kok hilang Wah ini gak cocok Saya cuma mesem Ngomong-ngomong sama istri saya Ini kok Waduh ini kok hilang Ya ya wis gitu Katanya begitu Bapak mertua saya sakit Ya kan memang sudah tua Mustikanya hilang Karena memang apa Karena belum cocok dengan diri saya Mungkin suatu saat akan muncul lagi Ya mungkin di depan saya nanti Nah itu mungkin akan cocok Kalau tidak cocok selamanya Ya tidak akan muncul Jadi ini adalah cocok-kecocokan Antara Anda dengan sarana spiritual Tidak usah kaget Kalau Anda menemukannya Boleh disimpan atau boleh dibuang Cukup simple itu aja Ya kan Oke mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini Bermanfaat untuk saudaraku semuanya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya